Wali Kota Singkawang, Cai Cumi dan Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis melakukan kunjungan ke Kelenteng Sambongja, Kecamatan Sambas. Bupati dan Wali Kota didampingi Bupati Sambas Satono serta Ketua Umum Fogoromas Jakarta, Budianto. Selain itu juga turut hadir unsur Forkopimda seperti Ketua DPRD Sambas, Kapolres Sambas, dan Dandim 1208 Sambas. Semua pejabat ini memantau langsung keindahan Kelenteng Sambongja yang diresmikan Bupati Sambas Satono pada tahun 2021 lalu. Bahkan Wali Kota Singkawang, Cai Cumi tampak menyempatkan diri untuk melakukan sembahyang dan berdoa di Kelenteng ini. Ketua Umum Fogoromas Jakarta, Budianto, mengatakan Kelenteng Sambongja ini dibangun tidak hanya bagi warga Tionghoa saja tapi juga sebagai destinasi wisata budaya agar Kelenteng ini dapat dikunjungi baik wisatawan dari dalam maupun dari luar Kabupati Sambas. Dia juga mengapresiasi pejabat yang memberikan pandangan positif terhadap Kelenteng Sambongja dengan harapan agar wisata budaya menjadi salah satu tujuan kunjungan wisatawan ke Kabupati Sambas. Saya bangga memang konsertnya waktu itu kita pembangunan Kelenteng Sambongja kita memang punya inisiatif bagaimana Sambas bisa dikunjungi sama wisatawan dan mereka ke Sambas bisa mendapat kendang-kendangan adanya Kelenteng Sambongja dan Sultan Sambas. Mudah-mudahan tempat lain terutama di Kabupaten Sambas ini mampuannya dari para wisata datang bisa berkunjung di tempat-tempat reparasi semoga Kabupaten Sambas ini bisa makin maju. Dan saya sangat berterima kasih mendapat tanggapan dan respek dari masyarakat sekitar Kabupaten Sambas dan di luar Kabupaten Sambas yang datang untuk menunjungi Kelenteng Sambongja yang ada di Sambas. Usai menikmati keindahan Kelenteng Sambongja para pejabat ini dijamu oleh para pengurus Kelenteng untuk menikmati makanan khas Sambas yang menggubur pedas. CSM TV madahkannya.